AR, warga kasihan Kabupaten Bantul yang merupakan mantan pegawai negeri sipil ini, terpaksa berurusan dengan hukum. AR ditangkap tim reskrim Polsek Mergangsan di kawasan Gondolayu, Jetis, Yogyakarta. AR diduga terlibat dalam aksi penipuan dan penggelapan dua unit sepeda motor milik sebuah rental atau persewaan motor. Kepada petugas tersangka mengaku, nekat menggadaikan dua unit sepeda motor yang disewanya lantaran terhimpit kebutuhan ekonomi. Pasalnya usaha angkringan miliknya sedang lesu karena dampak pandemi COVID-19. Tersangka AR menyewa sepeda motor selama satu pekan dengan harga Rp300.000 dibayar lunas di awal sewa. Setelah masa sewa habis, AR memperpanjang kembali penyewaan selama satu pekan dan berniat menyewa satu unit sepeda motor lagi selama dua hari dengan biaya Rp120.000. Untuk meyakinkan pemilik rental, tersangka menyerahkan jaminan KTP dan kartu keluarga. Setelah masa sewa habis, sepeda motor sewaan tidak dikembalikan namun justru dikadekan senilai Rp2,5 juta. Akibat perbuatannya, tersangka dijarah dengan pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, Ainews melaporkan.